Intro Halo sahabat Alzheimer Indonesia Sahabat Alzi, kembali lagi dengan saya Michael Durkulof, My Timur, Direktur Eksekutif Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana apabila ada ODD yang terpapar COVID-19 Karena begitu kita lihat dalam komunitas kita Adanya ODD yang terpapar COVID-19 Tentu akan menjadi kebingungan bagaimana langkah selanjutnya yang harus dilakukan Kali ini kita akan membahas Kita akan berbicara dengan dokter-dokter Yuda Turana Spesialis saraf Beliau merupakan Dewan Pembina Alzi Yang juga merupakan tim dari Trinity Strike Kita akan bertanya lebih lanjut dengan dokter Yuda Ya kali ini dok, ini topiknya sangat menarik sekali ya dok Dengan adanya COVID-19 dengan varian Delta Kali ini tidak selalu menyerang siapapun Tidak memandang usia dan juga siapapun akan terpapar Nah kali ini dok, di komunitas kita sendiri Bahkan orang dengan demensia sudah terpapar nih dok Kali ini kita ingin mendengar ya dokter Yuda Apa ya yang harus dilakukan oleh caregivernya ketika ada ODD yang terpapar dong Ada dua hal yang utama yang harus disiapkan Terkait dengan perawatan ini Yang pertama memang tentu perawatannya itu sendiri Yang kedua sebenarnya pencegahan sampai Jangan sampai terjadi penularan Terhadap caregiver dan keluarganya Dan untuk perawatan tentunya yang pertama mulai start dari pendampingnya gitu ya Caregivernya gitu ya Nah caregiver yang dipilih sebaiknya adalah caregiver yang tentu yang sehat Yang muda begitu ya Dan yang pasti karena Lansia dengan demensia ini ada permasalahan dengan masalah komunikasi dan perilaku Tentunya adalah caregiver yang familiar gitu ya dengan lansianya gitu Nah setelah itu adalah dari aspek perawatannya Dari aspek perawatan penting yang hal sederhana adalah dari aspek makanan dan minuman gitu ya Makanan secara umum adalah makanan yang bergisi gitu ya Bergisi seimbang dan tentu disukai oleh lansianya gitu ya Diusahakan seperti itu Kemudian yakinkan minum yang cukup Karena seringkali lansia dengan demensia ini lupa tentang rasa haus gitu Jadi yakinkan bahwa cukup cairan Dan penting juga mengenai bergerak gitu Jadi isolasi mandiri seringkali bergerak sedikit gitu Jadi pasif dan usahakan bergerak gitu ya Sesedikit apapun tetapi bergerak Kemudian juga paling penting juga adalah berjemur gitu Yakinkan cukup matahari gitu ya Artinya jangan lupa ventilasi, sirkulasi Yakinkan itu baik dan cukup matahari gitu Dan tentu dalam perawatan gitu ya Selain makanan, minuman, bergerak, ventilasi Mungkin dibutuhkan obat-obatan gitu Nah obat-obatan ini sifatnya terutama untuk yang simptomatik gitu ya Kalau lansia ada demam, ada badan pegel-pegel apa segala macam Itu bisa sebenarnya ada obat-obatan yang tersedia di pasaran gitu ya Seperti misalnya paracetamol gitu ya Dengan berbagai mereknya Demikian juga dengan obat batuk Mike Itu juga bisa begitu ya Obat batuk kalau tentu kalau lansia ada batuk Silahkan ada banyak obat batuk yang tersedia di pasaran gitu ya Dan multivitamin mungkin bisa membantu para lansia ini gitu ya Jadi makanan, minuman, harus bergerak Ventilasi yang cukup dan obat-obatan sebagai penunjang gitu ya Dan multivitamin gitu ya Nah memang pada kondisi tertentu Ada kesulitan pernafasan gitu ya Nah pada tahap-tahap ini memang sebaiknya sih Setiap caregiver atau setiap pendamping Sebaiknya mempunyai nomor telepon yang Dalam kondisi emergensi gitu ya Dalam kondisi saat ini sebaiknya jangan hanya satu nomor telepon gitu Sebaiknya minimal dua gitu Karena dalam satu kondisi Satu sulit dihubungi bisa menghubungi nomor telepon yang lain Nah itu dalam secara garis besar mengenai perawatan Nah tentu di poin kedua juga penting Bagaimana mencegah supaya yang serumah jangan terkena juga Nah prinsipnya adalah yang 3M Jadi artinya yakinkan bahwa dalam perawatan Caregiver harus menggunakan masker Saat merawat lansia dengan demensia gitu ya Demikian juga lansianya gitu ya Saat berpepasan atau Saat misalnya dalam kondisi yang jarak yang dekat Itu sebaiknya menggunakan masker Menjaga jarak itu penting gitu ya Dan kalaupun memang harus bersentuhan dengan misalnya membandikan Mengelap atau memberi makan Itu dibatasi 2-3 menit gitu ya Ini secara rata-rata Kemudian juga penting Sebenarnya selalu mencuci tangan gitu ya Ini hal kecil tetapi penting Jadi sebelum baik sebelum merawat Mendampingi makan, memandikan, itu cuci tangan Dan juga sesudahnya Sebelum menggunakan masker Dan juga sesudahnya Tapi intinya adalah Sering mencuci tangan Tentunya Idealnya dengan air yang mengalir Dengan sabun gitu ya Kalau gak ada Dengan apa Alkohol dan sedisih silahkan Dan tentu Dalam konteks Apa Pencegahan juga Sebaiknya Caregiver yang merawat Itu juga Kalau Keluar rumah gitu ya Memang diajurkannya sih Tidak banyak keluar rumah gitu Kalau terpaksa keluar rumah Tetap juga menjalankan Protokol kesehatan yang Yang ketat gitu Karena termasuk Resiko tinggi Sebagai Penular Itu secara garis besar Mike Jadi Satu Dalam konteks penting Untuk merawatnya Kemudian kedua Penting untuk Pencegahannya Demikian Mike Terima kasih banyak Dr. Yudha Untuk segala tips-tipsnya Yang sangat bermakna Dan juga sangat Bermanfaat nih Untuk teman-teman Caregiver Khususnya di Alzheimer Indonesia Baik Sahabat Alzi Demikian tadi adalah Tips-tips dari Dr. Yudha Dari sisi perawatan Apa saja yang harus dilakukan Dan juga Pencegahan Untuk penularan kembali Tentu kita harus menerapkan 3M Sampai jumpa Semoga bermanfaat Salam Jangan maklum Dengan pikun Sampai jumpa 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 Terima kasih.